Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa ledakan terjadi di RSUD Sekayu, Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Ledakan berasal dari tapu gas oksigen di salah satu kudang sehingga sebabkan kepadikan. Ratusan pasien RSUD Sekayu, Musi, Banyu Asin dievakuasi menyusul terjadinya ledakan di salah satu bagian rumah sakit. Ledakan berasal dari tabung gas di gudang rumah sakit dan akibatkan dua pekerja terluka. Tim pemadam kebakaran berhasil padamkan kobaran api sehingga tidak menjalar ke ruangan lain. Sementara salah satu korban yang merupakan tenaga honorer rumah sakit mendapat perawatan serius oleh tim medis. Pihak kepolisian Polres Musi Banyu Asin masih selidiki penyebab meledaknya tabung gas oksigen tersebut. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Edy Lestari, Ainews melaporkan.